Intro Shalom Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan Melalui Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 23 Juni 2022 Namun sebelumnya kita akan bersama-sama Mempersiapkan bacaan kita Yang terambil dari Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita terdahulu kita berdoa Terima kasih Tuhan buat hari baru Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini Bahkan nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati Untuk melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Karena itu Tuhan Tuntun kami dengan kuasa rohmi yang kudus Agar firmanmu kami dapat mengerti Dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan Karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan dari Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Kematian Nadab dan Abihu Kemudian anak-anak Harun Nadab dan Abihu Masing-masing mengambil perbaraannya Membubu api ke dalamnya Serta menaruh ukupan di atas api itu Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan Api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan Lalu menghanguskan keduanya Sehingga mati di hadapan Tuhan Berkatalah Musa kepada Harun Inilah yang di firmankan Tuhan kepada orang yang karib Kepadaku kunyatakan kekudusanku Dan di muka seluruh bangsa itu Akanku perlihatkan kemuliaanku Dan Harun berdiam diri Kemudian Musa memanggil Nisael dan El-Safan Anak-anak Ujiel Paman Harun Lalu berkatalah ia kepada mereka Datang kemari Angkatlah saudara-saudaramu ini Dari depan tempat kudus Keluar perkemahan Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya Masih berpakaian kemeja Keluar dari perkemahan Seperti yang dikatakan Musa Kemudian berkatalah Musa kepada Harun Dan kepada Eliasar Dan Itamar Anak-anak Harun Janganlah kamu berkabung Dan janganlah kamu berduka cita Supaya jangan kamu mati Dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini Tetapi saudara-saudaramu Yaitu seluruh bangsa Israel Mereka lah yang harus menangis Karena api yang dinyalakan Tuhan itu Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan Supaya jangan kamu mati Karena minyak kurapan Tuhan ada di atasmu Mereka melakukan sesuai dengan Perkataan Perkataan Musa Amin Firman Tuhan Melalui bacaan kita Diberi sebuah tema Persembahan Yang layak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sering ada pertanyaan Bagaimana dengan persembahan Yang dipersembahkan Yang asalnya dari hasil kejahatan Atau hasil dari pekerjaan Yang tidak dikehendaki Tuhan Misalnya Hasil judi Atau hasil korupsi Apakah itu diterima Tuhan Atau bagaimana Bacaan kita Bercerita tentang Hukuman Tuhan terhadap Kedua anak iman Imam Harun Yakni Nadab Dan Abihu Keduanya dihukum karena Mengambil api dari sumber api Yang tidak diperkenankan Tuhan Untuk membakar persembahan Bahkan Keduanya harus mati Sebagai ganjaran dari Perbuatan mereka Yang mencemarkan Persembahan Tuhan telah memerintahkan Sumber api Untuk membakar Ukupan Wangyongian Yang dipersembahkan Bagi Tuhan Namun Mereka Mempersembahkan Api yang asing Yang tidak diperintahkan Tuhan Kepada mereka Ayat 1 Pembacaan kita Mereka juga dianggap Merampas Hak imam besar Walaupun Harun Yang adalah imam besar Adalah Ayah mereka Karena sudah menjadi Ketetapan bahwa Persembahan Kemenyam Di atas Misbah Hanya dapat Dilakukan oleh Imam besar Persembahan Kepada Tuhan Adalah Pengakuan Dan rasa Hormat Terhadap Kekudusan Tuhan Untuk itu Persembahannya Dipersembahkan Haruslah Kudus Tidak Boleh bersumber Dari Api Lain Yakni Yang sumbernya Dari apa Yang tidak Diperkenankan Tuhan Mencemarkan Persembahan Adalah Tindakan Mempermainkan Dan menghina Tuhan Sebagai Pribadi Yang kudus Dalam 1 Petrus Pasal 1 Ayat 15 Sampai 16 Dikatakan Hendaklah Kamu Menjadi Kudus Di dalam Seluruh Hidupmu Sama Seperti Dia Yang kudus Yang telah Memanggil Kamu Sebab Ada Tertulis Kudus Kamu Sebab Aku Kudus Persembahan Yang kudus Hendaknya Bersumber Dari Kudusan Hidup Dan Itulah Yang Berkenan Kepada Tuhan Amin Mari Bersama Kita Berdoa Terpujilah Namamu Tuhan Kami bersyukur Hari ini Diberi Kesempatan Untuk dapat Membaca Dan Merenungkan Firmanmu Untuk Kami Jadikan Sebagai Penuntun Dalam Kami Melakukan Seluruh Aktivitas Kami Hari ini Dan Seterusnya Kiranya Dengan Tuntunan Puasa Roh Yang Kudus Menolong Kami Untuk Mengerti Dan Melakukan Setiap Firman Yang Kami Dengarkan Hari Ini Juga Tuhan Kami Berdoa Buat Semua Umat Tuhan Dalam Kegiatan Mereka Masing-masing Kiranya Tuhan Tuntun Peliharakan Anugerahkan Kekuatan Kesehatan Yang Baik Sehingga Bisa Mereka Lakukan Setiap Aktivitas Mereka Dengan Baik Dan Berkenan Di Hadapan Tuhan Hari Ini Juga Tuhan Kami Berdoa Buat Semua Kegiatan Yang Akan Dilakukan Lebih Khusus Dalam Lingkup Gereja Toraja Ada Beberapa Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Kedepan Kami Berdoa Buat Persidangan PPGT Peraya PPGT Jambur Sekolah Minggu Bahkan Pesparawi Nasional Yang Akan Dilaksanakan Kedepan Kiranya Tuhan Berkenan Sehingga Semuanya Boleh Berjalan Dengan Baik Dan Semua Juga Untuk Hormat Dan Kemuliaan Bagi Tuhan Saudara-saudara Kami Yang Dalam Kelemahan Tubuh Tuhan Juga Sembuhkan Pulihkan Mereka Dan Yang Berduka Cita Tuhan Hiburkan Dan Kami Yang Senantiasa Selalu Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Tuhan Ampuni Kami Kembalikan Kami Kejalan Yang Benar Bangsa Negara Kami Juga Tuhan Bahkan Seluruh Dunia Tuhan Kiranya Memberkati Sehingga Kami Tetap Senantiasa Dalam Keadaan Damai Sejahtera Dari Tuhan Ini Doa Pengharapan Kami Kepadamu Tuhan Ampuni Segala Dosa Pelanggaran Kami Serta Terima Doa Kami Yang Kami Bawa Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Demikian Renungan Kita Hari Ini Selamat Pagi Dan Shalom Terima